La Liga mulai memanas, paling tidak itulah feel yang kita dapatkan dari apa yang baru saja tersaji dalam laga Barcelona menghadapi tim Atletico Madrid. Bagaimana tidak, tak hanya dari lapangan kita mendapatkan hiburan, karena dari luar lapangan persewor juga telah dilakukan seperti saat Diego Simeone mengungkit ucapan Xavi di tahun 2016 dan menantangnya hari ini. Dan inilah tantangan Diego Simeone yang pada akhirnya dibalas lewat permainan indah pasukan Xavi di lapangan. Ya, Xavi Hernandez dilahirkan sebagai pemain home ground Barcelona di La Masia. Pelatih Barcelona ini sudah sejak kecil ditanamkan akan filosofi permainan Barcelona yang dikembangkan oleh Johan Giroud. Memasih bola, bermain menyerang, dan mendominasi lawan dengan bola di kaki para pemainnya adalah gaya permainan yang ia sukai dan ia percaya. Itu akan memberikan kesuksesan seperti yang pernah ia rai saat merangkuh kejayaan bersama Barcelona maupun saat bersama tim Nasional Spanyol di era terbaik mereka. Ya, keyakinan Xavi pada filosofi yang telah memberikan segalanya dalam karir sepak bolanya itulah yang selanjutnya membuat Diego Simeone tak senang. Pasalnya, di tahun 2016 lalu, dalam sebuah interview yang dilakukan Xavi bersama Universo Valdano, Xavi sempat mengatakan tim besar bermain dominan dan gaya permainannya tak bisa dinegosiasikan. Sedangkan Atletico bukanlah klub besar karena menurut pendapatnya, tim itu tak bisa melakukannya di lapangan. Ya, belum lupa dengan ucapan Xavi di tahun 2016 yang meremehkan timasuannya Atletico Madrid Diego Simeone yang tak terkalahkan dalam lima lagi terakhirnya. Saat melawan Barcelona pun nampaknya mulai yakin jika ucapan Xavi kala itu adalah omong kosong belakang. Jalan laga kontra Barca yang lalu pun, ia sempat menyinggung ucapan Xavi tersebut kembali dan menantang pelatih baru Barcelona ini. Ia bahkan mengatakan, Xavi telah mendapatkan pemain-pemain yang ia inginkan dan mari kita lihat siapa tim besar sesungguhnya. Di tahun 2016, Xavi berkomentar di Universo Valdano bahwa gaya permainan Atletico Madrid bukanlah gaya permainan tim besar. Sekarang dia akan buktikan apa yang ia katakan. Jika saya tidak salah, 8 pemain telah tiba di Barcelona kan? Saya lihat di list kuat, terkhusus 3 penyerang baru. Dia bisa bermain dengan apa yang ia pelajari untuk bermain dengan gaya-nya sejak ia lulus di Barcelona. Dia hanya bermain dengan satu gaya permainan di seluruh karirnya dan ketika itu terjadi, kamu tak tahu gaya permainan lainnya. Saya cukup beruntung untuk bermain di banyak tim di dunia dan saya paham di sana ada banyak gaya permainan. Ucap Diego Simeone, film France Conference Jelang Laga Barcelona Contra Atletic yang lalu. Ya, masuk ke laga sesungguhnya. Dimulai dengan pesewar yang cukup panas dari Diego Simeone. Xavi yang memulai era baru Barcelona ini langsung menunjukkan apa yang bisa ia lakukan saat beberapa pemain yang sesuai dengan keinginannya berhasil didatangkan. Ferran Torres yang datang dari City bisa ia sulap sebagai false name pun Adama Traore. Bermain sebagai pemain sayap, edirannya memberikan dampak nyata untuk menghancurkan sisi pertahanan Atletico Madrid dan Daniel Ves. Menjadi kedatangan yang apik saat pemain 38 tahun ini. Membuktikan jika pilihan Xavi menghadirkannya kembali sama sekali tak salah di lapangan. Barca dominan, menguasai bola, menekan habis-habisan Atletico Madrid terkhusus di 60 menit laga berjalan. Dimana pada akhirnya, tim Aswan Sawi berhasil menghancurkan Atletico Madrid dengan skor 4-2. Ya, keberhasilan Barcelona untuk mengalahkan Atletico Madrid sendiri menjadi yang pertama dalam 5 pertemuan terakhir. Dimana sekali lagi ini membuktikan bahwa kedatangan Xavi membuktikan jika ia bisa memberikan dampak yang besar. Terkhusus jika Barca memiliki para pemain yang sesuai dengan skema sang pelatih. Xavi percaya jika dengan filosofi sepak pula yang ia miliki, ia bisa membawa Barca kembali ke era kecayaan. Ya, mengakhiri pecah war dengan Diego Simeone. Husellaga malam itu, Xavi memilih untuk memberikan penghormatan kepada pelatih asal Argentina tersebut. Yang menilai, Diego adalah seorang pelatih yang telah memenangi segalanya dan hormat dimiliki Xavi sebagai seorang pelatih muda kepadanya. Meski di sisi lain, Diego Simeone masih belum mau mengakui kekelahan atas Barcelona. Simeone adalah pelatih hebat yang telah memenangkan segalanya. Saya seorang pemula dan saya sangat menghormatinya. Ucap Xavi Husellaga. Apakah Barca unggul secara taktik dan sepak bola? Tidak. Ucap Xavi Mone menanggapi kekelahan malam itu. Ya, dengan kemenangan Barcelona saat itu sendiri, Barca tak hanya berhasil meraih 3 poin malam itu. Pasalnya, mereka juga menggeser atlet komadit dari posisi 4 besar La Liga sementara. Dimana ini menjadi awal yang bagus dari tim Aswan Xavi dengan para pemain barunya. Sementara itu, usai laga itu tersaji. Barca memiliki waktu yang cukup panjang untuk kembali mempersiapkan laga selanjutnya. Dimana mereka akan menghadapi tim asal Katalan lainnya, Espanyol, pada Senin dini hari mendatang. Dimana kita akan kembali melihat bagaimanakah perkembangan squad Barcelona di bawah Xavi Herates. Terima kasih telah menonton!